Hai adik-adik semua, selamat pagi Hari ini hari Jumaat, 1 hari bulan Oktober 2021 Hari ini kita akan belajar buku bahasa Melayu Pandai Suku Kata Suku Kata yang kita akan belajar hari ini Ayalah S.E. Sa S.E. bunyinya Sa S.I. Si S.I. bunyinya Si S.U. Su S.U. bunyinya Su Sa, Si, Su Sekarang kita akan tengok apakah perkataan yang bermula dengan Suku Kata Sa, Si, dan Su Ini gambar apa? Ini adalah sari Pakaian sari ini atau baju sari ini dipakai oleh suku kaum India Kan? Ianya adalah pakaian tradisional orang-orang atau masyarakat kaum India S.E. Sa S.A.R.A.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R.I.R Nah, semua suka minum susu kah? Oke, susu untuk kesihatan, kan? Oke, ini susu S-U-S-U-S-U-S-U-S-U-S-U-S-U Adik-adik pula baca? Iya, pandai adik-adik semua Susu Oke, seterusnya ini gambar apa? Gambar sayur kan? Ini nama dia sayur sawi S-S-A-W-I-W S-S-A-W-I-W S-A-W-I-W Adik-adik coba baca Oke, pandai adik-adik semua ini, kan? Sekarang adik-adik boleh buka muka surat 7 Dalam buku aktiviti Iaitu pandai suku kata Muka surat 7 Suri suku kata Oke, tulislah suku kata Ada tiga sini yang kita belajar tadi S-A-S-I-S-U Bina perkataan dengan menggunakan suku kata yang betul berdasarkan gambar Tulis semula perkataan Oke, adik-adik tengok di sebelah kiri ini ada gambar, kan? Lepas itu, adik-adik kena bina Suku kata berdasarkan gambar Oke, contoh ini gambar sari, kan? Jadi, adik-adik kena cari suku kata Sa dengan ri Warnakan sa dengan ri Selepas itu, tulis dalam kotak Kosong di sini S-A-R-I Oke, fahamkan? Seterusnya, muka surat 8 Suri perkataan Nah, ini pun adik-adik kena tulislah Tulis semua perkataan yang putus-putus ini Oke, di bawah ini tuliskan semula ayat Ayat yang pertama ini Siti mahu nasi Oke, adik-adik tulis dekat bawah ini lah Kemudian yang kedua ini Siti juga mahu sawi Oke, tuliskan dekat ruang bawah ini Oke Oke, sekarang kita pergi pula Suku kata seterusnya Yaitu T-A-T-A-T-I-T-U-T-U Ta-T-T-U Ta-T-T-U Oke, adik-adik kena tengok gambar di atas itu Gambar apakah itu? Oke, itu adalah Tali T-A-T-I-T-A-L-I-L Ta-A-L-I Adik-adik cuba baca Baca suku kata Oke, betul Pandai ya adik-adik Oke, seterusnya kita tengok gambar ini Ini nombor berapa? Nombor Tiga Betul, jadi macam mana ejak tiga T-I-T-G-E-G-A Tiga Adik-adik cuba baca Ok, pandailah adik-adik ni Ok, kita tengok ni pula Ini gambar apa ni Ini kita panggil T-I-T Macam jambatan lah, tapi dia kecil T-I-T-I-T T-I-T T-I-T Adik-adik baca pula Senang kan Ya, pandai T-I-T-I-T Ok So, sekarang kita boleh sudah Tengok buku aktiviti Pandai suku kata Muka surat sembilan Tuliskan semula suku kata Di bawah Ok, adik-adik kena salin semula Tulis balik suku kata Yang ada dekat kotak atas tu Kemudian tulis dekat kotak bawah yang kosong tu Ini T-I-T-I-T-U Va-vi-vu Wa-vi-vu Ok Dan adik-adik tengok muka surat 10 Tuliskan suku kata awal yang betul Kemudian tulis semula perkataan Ok, ini adik-adik kena Tuliskan suku kata yang betul Dalam kotak kosong di sebelah ni lah Ok, kita tengok contoh ini Gambar tali Ok, bagaimana kita Mau tulis suku kata tali Ta Ok, senang saja kan Ta T-I-E Ta T-I-E-T-A Ok, tulis sini Lepas tu tulis lagi di sebelah yang kotak kosong ni T-I-E-T-A-L-I-L-I Ta-Li Ok, adik-adik mesti pandai sudah kan Jadi adik-adik kena buat sendiri Yang dua di bawah ni Ok, seterusnya kita pergi muka surat 11 Suri perkataan dan lengkapkan ayat Ok, ada beberapa perkataan sini Tali, tiga titik Adik-adik ditulis semula lah Kasih suri dia Kemudian tengok ayat di bawah ni Tama ada Tengok gambar apa ni Ok, ini gambar Tali Jadi tulis perkataan Tali dekat Garisan kosong ni Tama ada Tali Ok, di bawah Tama ada Ini nombor berapa Ok, tiga Tali Tama mahu bina Apa ni Ya, titik Tama mahu bina Titik Hari ni Adik-adik sudah belajar beberapa perkataan Dan mengenal beberapa suku kata Betul ka tidak Yaitu suku kata Sasi, su Dan ta, titu Harap-harap Adik-adik semua boleh ingat Dan terus belajar di rumah Ok lah Sampai disini saja Aktiviti kita pada hari ini Semoga kita jumpa lagi Terima kasih Adik-adik semua Bye-bye